Halo, ketemu lagi nih bareng Cimi. Kali ini aku akan ngebahas tentang mesin jahit Brother. Silahkan baca dahulu petunjuk penggunaan sebelum mengoperasikan mesin jahit. Mesin jahit Brother AS1430S merupakan mesin jahit domestik. Mesin jahit ini memiliki fitur-fitur yang sederhana seperti 14 macam jahitan, 4 langkah lubang kancing, memiliki DVD petunjuk, dan top load popin. Dengan fitur yang sederhana dan mudah cara pengoperasiannya, mesin jahit ini cocok untuk pemula yang baru belajar jahit. Harga mesin jahit tipe ini pun sangat murah dengan kualitas yang cukup bagus. Akan tetapi, tipe ini tidak selalu tersedia di beberapa negara. Namun demikian, ada tipe-tipe lain dengan fitur-fitur yang sekelas dengan mesin jahit ini. Seperti di Indonesia misalnya, mesin ini memiliki fitur yang hampir sama dengan mesin jahit Brother CV1400. Ada juga beberapa mesin jahit yang memiliki fitur hampir sama dengan mesin jahit ini dengan beberapa tambahan fitur lain. Misalnya, JA1400, JS1410 dan JA1450NT. Kita mulai dengan bagian utamanya, kemudian kita bahas fitur tambahannya. Yang pertama adalah colokan pedal. Ini merupakan kabel colokan yang menghubungkan mesin jahit ke listrik dan bisa dicopot ataupun dipasang. Yang kedua adalah pedal kaki. Pedal ini mengontrol jalan mesin jahit dengan cara diinjak. Besar kecilnya injakkan, menentukan kecepatan dari mesin jahit tersebut. Yang ketiga adalah tombol untuk menyalakan dan lampu. Setelah terhubung dengan listrik, mesin dapat dinyalakan dengan tombol ini. Matikan mesin jahit apabila tidak sedang digunakan lebih dari 15 menit atau ketika mengganti spare partnya. Yang keempat adalah kenop pemutar tangan. Ini digunakan untuk menaik turunkan jarum secara manual. Biasanya, aku menggunakan kenop pemutar ini untuk memulai menjahit supaya kerja mesin lebih ringan saat mulai menjahit. Penggulung benang spool Bagian ini digunakan untuk menggulung benang pada popin untuk benang bawah. Yang keenam adalah tiang dudukan benang. Bagian ini digunakan untuk menaruh gulungan benang yang digunakan selama proses menjahit. Dudukan ini untuk ukuran gulungan kecil. Jadi, kalau menggunakan gulungan besar, biasanya aku taruh terbalik. Yang ketujuh adalah kenop pemilih modal jahitan. Pada mesin jahit tipe ini, bagian ini juga merupakan pengatur panjang pendek jahitannya. Cara menggunakannya sangat mudah, tinggal memutar kenop kepilihan yang diinginkan. Jenis-jenis jahitan ini akan kita bahas di video yang lain. Yang kedelapan adalah pengatur lubang kancing. Bagian ini digunakan untuk menyesuaikan atau mengatur jahitan lubang kancing di kedua sisinya agar seimbang. Yang kesembilan adalah jahitan mundur. Digunakan untuk menjahit mundur saat mengunci jahitan. Tekan tombol ini untuk menjahit mundur. Fungsi dari menjahit mundur ini pernah kita bahas di video sebelumnya. Selanjutnya, pengatur tegangan benang atas. Ini digunakan untuk mengatur kencang kendor benang bagian atas. Ini juga pernah kita bahas di video sebelumnya. Untuk mesin jahit ini, biasanya aku menggunakan nomor 4, yang lebih universal penggunaannya. Yang kesebelas adalah panduan pemasuk benang. Ini merupakan pengait untuk menjaga posisi benang pada saat mengisi spool dan juga ketika memasang benang atas untuk menjahit. 12. Tuas benang atas Bagian ini berfungsi menarik benang atas untuk selanjutnya dibawa ke jarum. Berikutnya, pengatur sepatu mesin. Jadi, ini digunakan untuk menaikkan dan menurunkan sepatu mesin jahit ketika kita menaruh kain di bawah sepatu. Belas sepatu mesin jahit Sepatu ini digunakan untuk menahan kain pada tempatnya ketika menjahit sehingga tidak bergeser. Sepatu jahit ini bisa beragam tergantung fungsinya. Kita akan bahas tentang sepatu jahit di video berikutnya. Selanjutnya adalah jarum jahit. Jenis jarum jahit untuk mesin portable ini adalah HA, yaitu yang ada lekukannya, bukan yang silinder penuh. Ukuran jarum jahitnya pun bervariasi tergantung jenis kainnya. Biasanya aku memakai nomor 12 untuk kebutuhan menjahit yang universal. Berikutnya tentang gigi mesin jahit. Gigi mesin jahit merupakan bagian bergerigi di bawah sepatu jahit tersebut. Fungsinya sebagai penggerak atau pendorong kain di saat menjahit. Ada tipe mesin jahit lain yang punya fitur drop fit. Fit dognya bisa diturunin dan dinaikkan sehingga memiliki free motion. Nomor 17 adalah spool. Jadi spool ini digunakan untuk menggulung dan memasok benang bagian bawah. Ukuran spool untuk mesin jahit ini adalah 11,5 mm dan bisa terbuat dari plastik ataupun besi. Biasanya aku menyediakan banyak sekali spool dan menggunakan spool berbeda-beda tergantung warna benang yang kita butuhkan. Berikutnya tempat spool. Tempat spool mesin jahit ini bertipe top load bobin yang berarti spoolnya mendatar seperti ini. Jadi tipe ini tanpa memerlukan skoci dan dilengkapi dengan tutup yang transparan. Setelah bagian utama mesin jahit Brother ini, kita akan ngebahas fitur-fitur tambahan yang ada di mesin jahit Brother AS1430S ini. Yang pertama adalah Flat Bat Attachment. Jadi bagian ini bisa dicopot untuk free arm swing. Biasanya digunakan untuk menjahit lengan atau sesuatu yang melengkung. Bisa juga digunakan untuk menyimpan alat-alat jahit yang kecil. Yang kedua adalah pemotong benang. Ini digunakan untuk memudahkan memotong benang. Jadi panjang benang dari jarum akan pas. Karena biasanya terlalu pendek waktu memotong dengan gunting. Sehingga benang lepas dari jarum dan harus memasukkannya lagi. Yanglah sekilas tentang mesin jahit Brother AS1430S. Termasuk bagian-bagian utamanya dan juga fitur-fitur tambahannya. Di video berikutnya, kita akan membahas cara memasang benang atas dan menggulung benang bawah. Cek video tutorial yang lain di sini. Jangan lupa subscribe dan pencet ring button untuk berlangganan video-video baru dari kita. Selamat menjahit!